Tim Hukum Prabowo-Gibran sedang finalisasi kesimpulan sidang Sengketa Pilpres 2024. Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Iza Mahendra, menegaskan pihaknya saat ini tengah memfinalisasi kesimpulan atas perkara Sengketa Pilpres yang bergulir di Mahkamah Konstitusi RI, MK. Yusril menyebut kedua perkara yang sedang difinalisasi itu dari kubu pemohon yakni pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaymin, Amin, dan juga dari pihak pemohon dua yakni Ganjar Mahfud. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I. Anies Muhaymin dan pemohon dua Ganjar Mahfud, kata Yusril kepada Tribunews.com, Minggu, 14 April 2024. Kata Yusril, nantinya keseluruhan berkas kesimpulan itu akan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran sebelum akhirnya diserahkan kepada MK. Adapun waktu penyerahannya, kata dia, akan dilakukan pada Selasa, 16 April 2024, lusa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jadwal MK. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran dan akan diserahkan pada hari Selasa, 16 April ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ujar dia. Perihal dengan proses perkara yang ada di MK, Yusril meyakini kalau Hakim Konstitusi telah mempelajari seluruh pokok permohonan dari kedua pemohon. Tak hanya itu, Hakim Konstitusi juga menurut dia telah mempelajari seluruh keterangan dan tanggapan dari seluruh pihak termasuk dari Tim Pembela Prabowo-Gibran. Kami faham, Mahkamah telah mempelajari dengan seksama pokok-pokok permohonan kedua pemohon, jawaban dan tanggapan termohon KPU dan pihak terkait Prabowo-Gibran, pemberi keterangan bawaslu, ujar dia. Majelis juga telah dan sedang mempelajari bukti-bukti surat yang diserahkan, bukti elektronis, keterangan saksi dan ahli serta keterangan para menteri yang dipanggil sendiri oleh MK, Tukas Yusril. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi, MK, akan menggelar sidang pembacaan putusan perkara sengketa Pilpres pada 22 April 2024 mendatang. Untuk diketahui, sidang agenda pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan saksi dan ahli telah dilaksanakan MK sejak 27 Maret sampai 5 April 2024 lalu. Sejumlah tokoh dihadirkan para pihak untuk memberikan keterangan. Bahkan, MK sempat memanggil empat menteri Kabinet Jokowi untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Pendulian MK, juru bicara MK Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan sebelum putusan dibacakan, para pihak akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu melalui sidang yang dijadwalkan dilangsungkan pada Selasa, 16 April 2024 mendatang. Pemeriksaan saksi ahli PHPU Pilpres sudah selesai, tanggal 16 April jam 16 para pihak menyampaikan kesimpulan. Kata Eni, saat dihubungi tribunews.com, pada minggu, 14 April 2024. Setelah itu, kata Eni, para hakim akan menentukan keputusan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim, RPH, dan membacakan hasilnya pada sidang pembacaan putusan. Sementara itu, Eni mengungkapkan saat ini MK juga tengah melakukan persiapan jelang penanganan perkara sengketa pilek. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, PMK, Januari 2024 sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa pilek dijadwalkan mulai digelar sejak tanggal 29 April 2024.